Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Budiman, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan reskinya dilancarkan oleh Tuhan yang maha kuasa Video kali ini kami dari sahabat Budiman akan mengulas video-video aksi para preman yang meresahkan warga Tak usah berlama-lama, mari kita ke videonya Polsek besuji Polres Oki amankan tiga pelaku pemalakan supir truk di pematang panggang Kabupaten Oki Viralnya video curhatan seorang supir truk yang mengaku uang modal nikah habis di palak preman Bersajam di pematang panggang membuat Polres Oki bergerak cepat menanggapinya Alhasil sang preman pemalak dijemput polisi di rumahnya tanpa perlawanan Dari keterangan polisi, tiga dari empat pelaku berhasil diamankan Seorang preman berkedok anggota SPSI Serikat Pekerja seluruh Indonesia Melakukan pungli dan mengancam sopir barang Aksi preman tersebut kemudian viral di media sosial Dalam rekaman yang beredar di media sosial Tampak preman berkedok anggota SPSI itu minta uang 7 ribu rupiah pada sopir barang Jika sopir barang tidak memberikannya uang Sang preman tidak akan mengizinkan aktivitas bongkar muat Kabar terakhir yang sahabat Budiman dapatkan Pria ini sudah berhasil ditangkap Polsek Medan Area Ini dari Victoria, kami cuma segini dapetnya bang Kasihnya Nanti untuk apa, nanti di awam Itu kita yang di pasaran juga Iya, biasa-biasanya bang Biasa-biasa? Waktinya nunggu ya nggak capek Nunggu-nunggu lagi nih Jadi maunya kayak mana? Maunya kayak mana nih kami? Nih ibu lah Kami biasanya nih, kami udah di Perusahaan 5 ribu bang Bajaknya 5 ribu bang Nggak bisa bang, kalau gitu nggak bukasih nih Nggak bukasih, nggak ada kertasnya 7 ribu bang Nggak ada kucing lagi, spesifik banget Kucing spesifik Nggak ngga ngga bang Nggak ngga ngga bang Nggak cemana nih? Sudah pulang kali pun kemarin bang Sudah bolak-balik loh bang Kami dari perusahaan 5 ribu kami Bola balik sama siapa 5 ribu? Abang kemarin naik jumpa sama abang itu kemarin Nggak apa, kita jumpa bang Yang abang bilang, kasih lah sama dia abang bilang Nggak apa, kalau kita jumpa bang Sudah pernah lah Sudah bola balik atas kemarin Victoria ini bang Sudah berapa kali yang memantar kemarin jumpa sama abang Oke Nanti kalau apa, kami pengos kami suruh kemarin lah Nanti kalau apa Gitu aja, terus ngomong klan Ya cempan lagi bang, kami udah lapor sama pengawas Pengawas selan longgol di sini Duel sengit dan adu jotos terjadi Antara supir truk sampah dan seorang preman Di depan gerbang tempat pembuangan Sampah Burangkeng, Bekasi, Jawa Barat Beberapa waktu lalu Supir truk sampah ini memberanikan melawan preman Yang merasa sok jago dan sering memalak para supir truk ini Sempat terjadi adu fisik antar keduanya Sebelum para warga yang melihat kejadian tersebut Melerai perkelahian mereka Terima kasih telah menonton! Terekam aksi preman yang diduga melakukan pemalakan kepada supir driver Dengan cara memaksa Kejadian ini terjadi di Jalan Alamakasar Jumat 28 Maret 2024 Sistem apa ini om? Tempat apa? Eh Apa ada lama lama di sini? Tidak ada satu jika serpantap di sana Oh Uang dari 2 ribu ya om? Sudah ada uang ini jika? Tidak 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 ada uang ini jika? Ini adalah rekaman video saat seorang supir dipalak seorang preman Di kawasan Taman Mutiara Palem, Jakarta beberapa waktu lalu Nampak dalam rekaman si preman yang memakai masker memaksa supir menyerahkan uang untuk membeli rokok Pelaku pemalakan ini lari kocar kacir sakit hendak menyelamatkan diri dari kejaran polisi yang mengejarnya. Polisi menangkap preman karena baru saja memalak pemilik toko di jalan Mangun Sarkoro. Berdasarkan informasi dari warga sekitar, preman ini sering melakukan pemerasan dan pemalakan terhadap para pemilik toko di jalan tersebut. Bahkan jika tak diberi uang, preman ini tak segan memukul korbannya. Terima kasih. Virali media sosial 2 preman memalak pria tua yang berprofesi sebagai pedagang asongan di jalan Merbau Simpang Punak, Medan Petisah. Pantauan sahabat Budiman pada video di salah satu medsos tampak dua pria mendatangi orang tua yang memakai peci, kemeja, serta membawa tas. Tanpa berpikir panjang, pemuda yang memakai topi hitam, kaos coklat, dan celana pendek itu langsung merogoh tas orang tua yang sedang duduk itu. Pelaku juga terlihat memaksakan untuk ambil uang di dalam tas tersebut. Tanpa perlawan berarti, tas orang tua itu langsung dibukanya karena merasa terancam. Tak hanya itu, pemuda itu pun memeriksa uang yang ada di saku bapak tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!